Fakta tulang kropos dan cara pengobatannya Tulang kropos atau istilah medisnya disebut osteoporosis kini menjadi tren penyakit di dunia termasuk di Indonesia Penyakit ini lebih banyak menyerang wanita daripada peria Karena ada hubungan dengan ketidakseimbangan hormon yang terjadi pada wanita yang memasuki masa monopause Tetapi bukan berarti bahwa peria juga tidak diserang penyakit ini ya Sel-sel tulang manusia terus terbentuk untuk memperkuat tulang dan menubuhkan tulang sehingga tinggi badan kita bertambah dari masa kanak-kanak ke dewasa Sel tulang yang mati selalu diganti dengan tulang yang baru Terutama pada masa pertumbuhan Kondisi tulang sangat cepat terbentuknya Kepadatan tulang mencapai puncaknya di usia 25 sampai 30 tahun Dan pada umur 35 tahun maka kepadatan tulang mulai berkurang Apa yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel-sel tulang? Tubuh membutuhkan kalsium untuk membentuk sel tulang Lalu, dari mana kita mendapatkan kalsium? Tentu dari asupan kalsium yang terdapat pada makanan juga tablet atau suntikan kalsium Makanan yang mengandung zat kalsium lebih mudah diserap oleh tubuh daripada yang berbentuk tablet atau suplemen Faktor yang perlu diperhatikan adalah Kalsium yang kita makan harus bisa diserap oleh tubuh untuk didistribusikan ke seluruh tubuh dan tulang Untuk ini dibutuhkan vitamin D yang berfungsi untuk memudahkan penyerapan kalsium oleh tubuh Bila kekurangan vitamin D maka kalsium yang kita konsumsi hanya akan keluar sebagai kotoran dari tubuh kita Tingkat kehilangan kekuatan tulang bervariasi kepada setiap orang Ada beberapa faktor penyebab cepat atau lambat Anda kehilangan tulang dan kepadatan tulang yaitu Tingkat aktivitas yang rendah Minimnya kalsium yang dikonsumsi Kurangnya kadar vitamin D dalam darah Riwayat keluarga atau keturunan Efek samping dari suatu obat yang pernah dikonsumsi Kebiasaan gaya hidup seperti merokok atau minum alkohol Dan yang terakhir Menopause Osteoporosis juga ada kaitannya dengan menopause Hormon estrogen penting untuk menjaga kepadatan tulang pada wanita Ketika tingkat estrogen turun setelah menopause Maka kepadatan tulang akan turun Hal ini dapat terjadi karena Menopause alami atau menopause karena pembedahan pengangkatan ovarium Selama 5-10 tahun pertama setelah menopause wanita bisa kehilangan 2,5% dari kepadatan tulang setiap tahun Sehingga total bisa mencapai 12,5% atau 25% kepadatan tulang yang hilang Pengeroposan tulang setelah menopause adalah penyebab utama osteoporosis pada wanita Bagi wanita memiliki tulang sekuat mungkin sebelum memasuki masa menopause adalah perlindungan terbaik terhadap penyakit osteoporosis Lalu bagaimana tanda diagnosis osteoporosis? Jika dokter mencurigai bahwa Anda memiliki osteoporosis dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengukur kepadatan tulang Osteoporosis kadang-kadang ditemukan setelah pemeriksaan sinar X yang dilakukan untuk memeriksa patah tulang atau penyakit lain Alat pemindai kepadatan tulang juga dikenal sebagai deksaskan Deksaskan adalah alat yang paling umum digunakan untuk mengukur kepadatan tulang dan diagnosa osteoporosis pada tahap awal USG tumit kaki juga dapat mendeteksi tanda-tanda awal dari osteoporosis Kuantitatif Computer Research Tempography juga merupakan metode yang akurat untuk mengukur kepadatan tulang di seluruh bagian tubuh Perlu diketahui, metode ini menggunakan tingkat radiasi yang lebih tinggi dari tes kepadatan tulang lainnya Selain tes kepadatan tulang Anda mungkin akan diminta untuk memberi sampel darah dan sampel urin untuk dianalisi sehingga penyebab penyakit yang berhubungan dengan pengorbasan tulang dapat dikesampingkan Selanjutnya, pengobatan Memahami pengobatan osteoporosis sangat penting untuk semua orang Terutama jika Anda memiliki faktor risiko untuk gangguan ini Pengobatan osteoporosis termasuk makan makanan bergizi, gaya hidup dan obat osteoporosis guna mencegah kehilangan tulang lebih lanjut dan patah tulang Pengobatan bisa dilakukan dengan biaya yang sangat murah Caranya, dengan mengenali makanan yang mengandung kalsium tinggi Meminum susu tanpa lemak dan tinggi kalsium Juga yogurt pendah lemak Lalu mengkonsumsi brokoli, kembang kol, salmon, tahu, dan sayuran berdaun hijau Asupan harian yang direkomendasikan kalsium untuk pria adalah 1000 mg per hari antara umur 25-70 tahun Dan 1200 mg per hari dari usia 71 tahun ke atas Sedangkan wanita monopos yang tidak menjalankan terapi pergantian hormon harus mendapatkan 1200 mg kalsium per hari Kebutuhan vitamin D dapat dilakukan dengan berjumur diri langsung tanpa menggunakan tahbir surya Pasalnya, tubuh Anda memproduksi vitamin D secara otomatis ketika terpapar sinar matahari Ketika terpapar sinar matahari, tubuh mampu mengubah kolesterol pada kulit menjadi kalkitriol atau vitamin D Namun, karena resiko kanker kulit, Anda disarankan berjumur selama 10 menit sekurang-kurangnya 2-3 kali dalam seminggu Di Indonesia, waktu berjumur yang direkomendasikan mulai dari pukul 10 pagi sampai jam 2 siang Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan sumber asupan ketamin D lainnya Dari minyak ikan kot, salmon, hati sapi, telur, susu, jamur kancing, dan lainnya Itulah fakta tulang kropos dan pengobatannya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang Setuju?